hai 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 semua kembali lagi bersama kuipmc Oke teman-teman jadi pada video kali ini kita bakalan farming guys jadi kita bakalan farming Ruby menggunakan meta baru yaitu yon-hay ya yon-hay ini selain sangat berguna di arena dia juga sangat berguna di mode farming ya dia sekarang menggantikan sniper menggantikan Kiriel untuk mode farmingnya menggantikannya juga ya tapi untuk di mode di map 13 ya guys jadi langsung aja kita ke metode farmingnya seperti biasa di sini kita harus siapkan dulu pudernya kali ini puder gue sangat banyak kalian tahu sendiri karena apa ya karena kemarin gue gacha dan hasilnya rata-rata puder semua gila nih di temporary storage aja gue masih ada dua ratusan ya 200 puder gila dan gue bingung cara ngabisin pudernya ya soalnya kalian gue main di map 5 strip 5 atau 4 strip 5 itu lama banget gila abisnya ya bisa beberapa menit baru habis 4 puder ya dan sekarang kita bakalan farming ruby nya di map 13 strip 5 menggunakan yon-hay Oke seperti biasa aktifkan dulu hot timenya guys karena ini hari Minggu ya Oke aktifkan hot time hot time sudah aktif kemudian kita menuju ke adventure nya dan diet di adventure sekarang lagi ini ada event kan eventnya itu mendapatkan spesial hero ya di dalam map tersebut kayaknya all adventure territories ya jadi di dalam di dalam territory ini teratur itu map lah di dalam mapnya ini bisa mendapatkan spesial hero yang seperti penait Dark Knight for Lord all for Lord trusi dan Master kecuali Mulan ya Revolucionaire Nightcrow pentagon Terra Confederation ya kemarin gue dapet kail sih disini kalian sebutin ya pernah dapet apa kalian di di adventure ini gue sih dapet kail kemarin oke nah kita parinya di 13 strip 5 kenapa nggak 13 strip 1 karena di 13 strip 1 tidak mendapatkan soul sedangkan di map 13 strip 5 pertama kita mendapatkan soul mendapatkan soul mendapatkan puder mendapatkan rupiah dan mendapatkan gold juga tentunya Oke jadi langsung aja kita buka mapnya nah disini itu musuhnya ada awakken Yuri yang bisa revive juga kemudian awakken Lina awakken Lina sih awakken Lina gak sih enggak ya Yuri Lina terus Evan awakken ya kalau nggak salah sih apa enggak ya gue lupa di map 13 strip 5 tapi nanti kita bakal lihat aja oke kita masuk kedalamnya nah ini dia sekuatnya guys kita menggunakan emak Yonhae oke ini dia settingannya untuk farming ini double speed ya Kenapa kita menggunakan double speed karena Yonhae tiap kali 3x basic attack dia bakal eksploition ya seperti gabungan Kiriel sama kail Yonhae ini jadi dapet banget untuk farming kemudian double counter ya speed attack lethal rate dan ingat soal keninggauk pakai guardian ring sama ada ini untuk arena cuy tapi untuk farming juga sama ada yang penting weaponnya ya double spin oke dan itu dia settingan Yonhae untuk farming ya nggak ada yang spesial kemudian petnya pakai CRI untuk mendapatkan Hero dropletnya lebih tinggi ya lumayan naik 9% masternya kita pakai ah yang droplet hero nih yang level 100 nih pakai yang bawah terus gunakan speed ya jangan lupa nih yang ini pakai speed yang 30 oke dan eh apa settingan otot skillnya ya skill settingnya map 1 ya map 1 web 1 itu skill bawah juga ya jadi skill bawahnya Yonhae ini menyerang empat musuhnya dengan defense tertinggi sebanyak tiga kali kemudian critical hit ya oke dan web 2 nya kita gunakan skill atas Yonhae jika atas Yonhae ini menyerang semua musuh ya dan ada piercing juga ignore defense wih sakit cuy oke aktifkan boss mode ke outdoor repeat di map ini selain cepet apalagi ya negatifnya itu kalau misalkan yang skill di web keduanya itu sih yang skill enemies ya kayak si pengian tapi kita lihat lagi gini jeter dua hero kena jeter lagi sekali lagi mampus nah skill bawah nih kalau misalkan Yuri kan hidup lagi nah kalau misalkan aktif speed attack langsung basic lagi speed attack nice kan cuma 15 detik 16 detik tuh di web 1 kemudian web 2 musuh dulu yang nge-skill kita lihat skill apa nah sialnya kalau misalkan pengian yang skill di sana ya mati hero nya kudernya mati itu negatifnya tapi jarang banget sih di pengian dengan skill biasanya yang kebanyakan kebanyakan di sini sih si apa namanya si Evan ya ngebab dulu oke nggak apa-apa jadi kita sebelum melakukannya hal yang baik-baiknya kita lihat dulu yang jelek-jeleknya dulu guys oke lumayan dapat pokok sama armor itu weapon nah kita lihat di sini langsung entry yang kedua yang kedua kita lihat wow ada mimik cuy ada mimik mudah-mudahan speed attack sekarang oh langsung mati semua oke bagus banget pakai lina juga semuanya lumayan sih kawan-kenutih itu aku ikut menjadi tempatnya khususnya jika itu aku mau membuat asing jika saya lihat kembang2 sampai jika kamu padahal jadi seluruhmu dan kembang2 tianya pun bisa dicenanya kalian mau lihat ini kembang2 menjadi jika saya ada yang tadi sebenarnya jadi jika saya tidak bisa smooth kalau misalkan speednya aktif sama counter 37 detik juga bisa ya 39 detik, tapi rata-rata gue di atas 40 detik ya kalau gue pake pake lina, pake nia gila dapet moonlight ore tuh sama dragon ya, mantep banget sih disini, di map 13.5 ini selain dapet puder terus spammingnya cepet dan juga kita bisa mendapatkan kaya golden ore lumayan lah, seharga 20 topas tuh cuy jadi kalau misalkan pake boss mode sama ade itu 2 kali masuk ya 12 kunci, level 30 dan dapat 12 kunci ya, supaya level 30 pada mati, udah gak apa-apa behave everything will become peaceful forever enoy enoy cepet banget disini, jadi enak gue sih, kalau misalkan mau farming ngabisin puder lah pokoknya kalau mau ngabisin puder di map 13.5 pake yonhae, cepet guys kalau kalian belum ada yonhae ya kalian mau lebih safety kalian pake nia saja tapi gue saranin pake yonhae sih untuk sekarang karena enak banget gitu cepet nah oke, puder sudah ganti lagi enoy, jadi enak banget yonhae ini gila, gabungan kiriel sama kyle ya jadi basic attacknya 2 target ya dan kalau sedikit berarti jadi 4 musuh ya dengan basic attack bisa kenal dan basic attack yang ketiga kali itu dia bisa explosion pada ganggu-ganggu banget sih oke gak apa-apa kita bisa 2 kali entry gila sih ini yonhae bener-bener eksporter spesial ya gila di arena jadi meta di farming mode bisa kepake bahkan di 13.5 ya, itu 13.5 itu dari dulu hiternya cuma nia doang ya spesialis buat adventure ya karena bisa memberikan imun dan point terhadap puternya tapi sekarang ada yonhae yonhae bukan hero spesial adventure bukan hero spesial adventure tapi bisa gg banget di adventure ya gila 5.7 si asgar yonhae udah jadi putri farming sekarang nah ini kan langsung max lagi levelnya 30 jadi gak perlu takut web2nya mati ya karena udah bisa max terus gila meteor jatuh ke bumi anjir piercing lagi gila sih gila sih gue capek banget ngabisin puder tapi sekarang gak bakal capek-capek lagi ada yonhae cuy ya kita bisa farming terus nah anda dapat solutar lumayan 4 solutar gua belum punya baru 400 lagi ini oke guys jadi mungkin kalian kalau ada pertanyaan kalau misalnya ada masukan juga silahkan komen di bawah ya untuk farming ini karena farming ini dimap manapun juga sama aja sih sebenernya yang penting konsekuen ya farmingnya enggak satu jam gitu tapi di atas 5 jam di atas 5 jam lah pokoknya kalau misalnya mau untung tiap harinya ya oke citor 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 mati oke guys thanks for watching video jika kalian suka like dan comment video ini jangan lupa subscribe dan subscribe dan sampai jumpa di video oh ntar ntar ada special nih kita dapat kartu special kita lihat disini dapatnya special hero atau bukan aku penasaran soalnya lagi ada event juga kan cip tuuuu tidak cuma dapet lina hehehe ciao NOT X PAY Tidak 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 atu tidak Tidak po se Sub indo by broth3rmax